tes 13 tes 123 Oke Halo guys baik lagi di channel gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul andread Unlock episode ke-13 kayak gitu jadi ah ada sebelumnya itu apa namanya si Andi sama Vuko gitu ya datang buat apa namanya ketemu nih ya sama si siapa namanya RIP ya atau and repair gitu ya dimana si and repair ini yaitu pengen direkrut ya menjadi anggota ke-11 dari apa namanya Union gitu ya tapi akhirnya berakhir dengan ya ternyata dia itu ngebuat tim sendiri gitu ya dan akhirnya kemarin dia kabur gitu kan tinggal mereka dan akhirnya si Andi sama Vuko ngelamatin anak SMA nih ya istilah yang punya kemampuan bisa ngehentiin apapun yang dia lihat termasuk orang termasuk benda-benda mati gitu ya kayak senjata piste apa peluru gitu ya istilahnya itu bakal terhenti gitu dari semua apa yang disurut padangnya dia gitu jadi ah bakal menarik banget banget kamu gua kalau misalkan siang anak kecil ini ya si anak SMA ini bisa gabung ke Union Iya apa Inggris mereka kayak bakal kaburnya soalnya nanti kayak bakal apa namanya bakal dijelasin ya terkait dengan mungkin nanti si nasibnya senang kecil itu gitu jadi ah langsung kita mulai untuk episode ke-13 ya dari Andet Anak okeh nanti ke-13 kita mulai saja 123 Happy birthday to you Oh Tatiana ini yang robot itu ya Oke kita bakal dijelaskan flashbacknya Tatiana Oh Tatiana ini jadi dulu tuh dia tuh manusia cowok Tatiana itu Oh ini si Jane nih Oh dia yang nemuin ya Ejen Nekatu Jenna Gina Gina Oh dia nangis Izumifuko Izumofuko Izumofuko jadi setelahnya itu apa Oke Oh jadi Tatiana itu dalam dirinya Berarti dia tuh dalam robot gitu cowok si Tatiana itu Oke 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 Cikara Oh berarti nama si cowok anak kecil Cikara ya Cikara gak tuh Kok juga kena serang gitu gak bakal sembuh itu berarti ya udah harus kena impus terus aja Gila Unmove Iya Unmove Ini dia Citatiat Oke Gila Oke Jadi tadi Kenapa si Tatiana itu ngebawa kotaknya Jadi dia kayak kotak matian gitu kan Buat Apa namanya Izumofuko Itu Izumofuko kan tadi tulisannya Kayaknya dia tuh yakin gitu bahwa si Gina itu bakal menang Maka kenapa dia itu nyediain kotaknya itu malah kotaknya Fuko kan Kayaknya ya Jadi dia tuh kira Fuko itu bakal dead istilahnya dibunuh sama si Gina Tapi akhirnya dia tuh tetap malah yang mati itu malah Gina kan Lagi gue terbingung kayak loko tiba-tiba dia bawa kotaknya Fuko itu bukan Gina ya Kata itu kayaknya emang ya di luar pada isinya dan akhirnya dia tuh nangis kan tadi sedih Terima kasih 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 Hai Y2 Gila ditahan ya Oh jadi dia tuh kemampuannya itu kayaknya senjata apapun bisa nah ya tapi apa yang dia sangkal gila ancur co kekuatan penyangkal lah deh bukan penyangkal juga si zombie makanya dalam diri robotnya kan ya oke duang meja bundar Union dia langsung diserak aja Nah iya nih udah udah marah ya 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 gampang panas wadidipat air Oh dia kemarin orang nyebutin ya gue nggak ngerbasis itu bahwa itu kan anjustice nya kan jadi itu bisa nyerang dibatuh berbalik dengan apa yang diingkat sama orang yang kena teknik anjasisnya zombie andet Oh mereka di duel ya Iya kadang sama Gina itu gadis telahnya uji tempur Niko gila iya hai我的 Iya karena itu kan bisa dibilang yang di akhir-akhir momennya kan dia malah itu akar terdevelopment kan akhirnya dunia-dia bergerak gitu tapi apa yang lakukan sama si Tatyana juga masuk akal juga ya kali apa tapi kenapa dia tuh pengen dingin buku itu jadi penasaran ya si Tatyana ya oke Oh diselamatin itu sempat kayak sempat kayak ide kayaknya tuh sempat kayak lemes dikit dikira nah itu dia nah itu dia bisa ngebunuh si Unluck nah itu dia ngerasa bersalah juga iya masalah ya iya geblek aja si Andi satu kilometer Iya menyegak kekuatan ya Oh lepas aja kekuatan ya geblek bener-bener gara-gara ngeliat gajah gila langsung emergensi aja apa aja kekuatan teti ada jadi penasaran gua daging cincang gila se-se-se-heboh ini anjing apa sebenarnya kekuatan teti ada cowok Oh Oh udah takut iya gara-gara oke nice oke pemustaka seluruh kota jok iya sih bener sih soalnya kan dia ngegunain itu kan yang pastinya nyentuh apa Andi buat nyentuh dia oh dari sini kenapa dia itu kayak ini sama buku oh ya oh berhenti dia nice itulah ya kekuatan ya buku anjing tol jutsu ya let's go you 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 Hai jidiknya sekarang kekuatan negator ya jbk itu nggak pakai bahasa penyangkal lagi ya nyangkal atau negator kan hai 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 iya isinya dari situlah kenapa dia tuh kayak kesel tadi ketika fuko disakitin wawah langsung ke ini ya kabur ya ya bener sih kalau gitu jadi bisa dikasih waktu aja untuk mikir kalau nanti tinggal tebaknya dari atas kayak kasusnya ini loh kasusnya Oh udah aku pakai kekuatan itu iyo eh oh iya kan teman perempuan pertama aku kelepasan uti area gila Tatiana oke berarti satu kalau dia bisa ngancur satu kota itu satu itu hancur semua aja di satu kapal oh jadi alat-alat itu ya crit nah betulnya kayak ngomong susah tuh kayak shift si unrepeared oh nggak nembus oh udah mau pakai inan beracun dalam 3 menit tapi nggak mempan deh gue aja nggak tahu di kemampuan Tatiana apa aja penegreta mandiri aktivitas wajib oh Rusia ulang tahun yang kelima gila dia masih umur lima tahun anjing apa yang terjadi oh ya dia ngancur satu kota itu mempunyai masuk dalam dirinya iyo bener cowok anjing gila ngeri aja oh terus ditangkep bingung dia masih umur lima tahun loh oh ditangkep sama mafia ya oh dijual habis itu oh menolak semua kotoran iyo 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 ambil sama union iyo 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 kasihan sih anjing eh memang bener ya maksudnya kayak apa dua dikasih kue Hai enak kok bisa gitu kata dia Oh begitu sistemnya ternyata Oke jadi lewat mulut doang bisa dibilang ya masuknya ih oh Oke jadi ini ya kompresi maksima maksimum Oh semakin lama semakin besar menggunakan manipulator dengan kemampuan otaknya Oke nanti gerak robotnya itu ya nyebar sangat luas Oke jadi tiap apa lingkaran yang mengelilingi Tatyana itu semakin gede semakin gede semakin dia pertambahnya umur Oh nah begitu kenapa ngelepasin kan gajik Untouchable gila Wow gila apa bro wajur co gila kebelah co kapalnya Oh itu dia under PR oke habis sialan aja pakai gatung aja oh my god Wah seru aja aja tanya opi cuo tapi kasihan sih enggak kan saya apa namanya kekuatan itu kan baru muncul ketiknya jadi bukan dari lahir gitu jadi makanya dapet gitu kan makanya kenapa kemarin disebutin kan bahwa ketika lu apa dibunuh maka kekuatan itu bakal pindah ke orang lain sedang kayaknya itu random itu kayaknya sama kayak gitu kayaknya emang literally kenapa kekuatan muncul di dirinya Tatiana pasti umur lima tahun karena teman itu yang enggak sengaja dapet gitu ibu teknisnya masih belum tau ya tapi kasihan juga lo masih kayak tiba-tiba lu hidup normal gitu kan tiba-tiba muncul kekuatan kayak gitu dan tadi apalagi Tatiana gitu ya ngebunuh kedua orangtuanya secara nggak sengaja gitu ya gila Tempupetaanone ya gila Tempupetaan Yista Tempupetaan yinen Kenapa k cuelin kekuatan Asalain ternya Selesaapp mistyus premises hai 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 kayak review Oh masih selamat dia si Bangke Oke Crimson baleto ya tadi untuk episode ketiga belasnya dari Andet Anak ya tadi untuk episode ke-13 ya dari Andet Anak gitu ya jadi ah episode yang sangat-sangat luar biasa bagus gitu ya kamu gua jadi disini kira fokus itu ke Tatiana gitu ya terkait dengan siapa sih ya sebenarnya Tatiana itu jadi Tatiana itu bisa dibilang adalah awal itu adalah seorang anak kecil gitu ya umurnya itu cuma lima tahun ketika dia nggak dapetin kekuatan Untouchable tadi ya istilahnya dan dia akhirnya apa namanya tadi ada umur lima tahun itu udah mendapatkan kekuatannya itu dan akhirnya nggak sengaja gitu ya ketika dapet kekuatan itu udah malah ngebunuh kedua orang orang tuanya itu yaitu ngeri banget komut gua jadi apa namanya bisa dibilang adalah apapun yang nyentuh ke dia atau apapun yang bisa dibilang pokoknya ya apapun yang itu dia dia itu itu tuh bisa ada bisa dibilang bakal langsung hancur gitu loh literally bakal menjadi daging cincang kan tadi makanya ya kenapa tadi tuh Union ya tadi termasuk tadi si Diko gitu ya dia itu panik ketika sih siapa namanya si eh Tatiana itu nggak sengaja tadi yang lepasin kekuatan buat kuatasi apa segelnya tadi ya segelnya tadi ketika tadi itu ngeliat gajahnya si Andi gitu ya tapi setelahnya apa meskipun ada kedua yang berhenti sama si Vuko ya tapi bisa dibilang makanya kenapa mereka panik banget karena mungkin nggak ada yang bisa ngantiin kekuatan Untouchable nya si siapa namanya Untouchable nya si Tatiana karena jadi setelahnya tadi eh kekuatannya Tatiana itu jelas apapun yang nyentuh dia gitu ya istilahnya itu bakal nggak tahu juga sih antara yang nyentuh atau mark jadi kayak kayak ketika misalkan lu masuk gitu ya nanti tangan lu bakal kena apa daging lu bakal hancur gitu Nah itu gua nggak tahu tuh sistemnya kayak gimana soal tadi ada momen kan dia dipasangin apa namanya dipasangin yang kayak besi-besi itu gantus akhirnya juga itu ada yang momen dimana itu pakai kain gitu Nah apakah mungkin gitu ya apa ada momen dimana kalau misalkan dia itu enggak kena kok enggak kena sih itu kebingung sih Mas misalkan juga Apakah ketika ada orang yang berusaha masuk maka bakal dia hancur atau ketika jadi kayak teman-teman terkepas kain pasti tutup pakai kain kan tadi ketika akhirnya ditangkap sama via akhirnya di lelang tadi pakai kain tuh kayaknya kan hancur sama halnya kayak besi yang dipakai ke apa namanya besi yang dipakai ke dipakai ke Tatiana kan Nah gua bingung adalah waktu pada saat akhirnya itu ngebesarin dia punya barriernya itu kan akhirnya tadi yang salah satu yang sih kripa dengan kan kalau saya yang senjata tadi ya itu kan tangannya kena kan tadi takannya kena serang kan langsung kayak hancur gitu udah tangannya gitu Nah gue tuh bingung gitu Maksudnya kayak ketika ada benda yang berusaha untuk masukin ke barriernya dia itu yang bakal hancur atau apapun yang nyentuh itu bakal hancur Nah itu yang gue bingung gitu nah feeling gua kayaknya ya feeling gua adalah apapun yang berusaha masuk ke dalam baria tadi jadi kayak ada tekanan gitu jadi saya kan nih barriernya nih gitu kan Nah kalau misalkan dia enggak neken ke dalam maka dia nggak bakal hancur enggak bakal apa dia bakal ada efek tapi ketika akhirnya ada yang bener-bener ada tekanan untuk masuk ke dalam lingkarannya si Tatiana maka dia bakal apa namanya bakal hancur istilahnya gitu mau benda apapun mau termasuk manusia gitu ya Nah itu yang gua tangkap tadi ya soal tadi ada beberapa momen dimana tadi yang dagingnya hancur kena barier ada yang pakein besi tapi akhirnya enggak ancur Tom kita udah sudah waktu pasti tanya terpakai kayak kain gitu kan itu enggak mungkin kain khusus kan karena itu kan Tatiana kaburkan yang lagi posisi bingung kayak gitu kabur dan akhirnya ada makin ditutupin pakai kain gitu kan istilahnya jadi apa dia sih setelah begitu kali sistem kekuatan tetap lu sih ya kekuatan si Tatiana gitu dan tadi gua belum berkasihan banget ya maksud gua kayak lu bayangin aja lu masih umur lima tahun gitu ya yang apa harusnya bener masih anak kecil gitu kan Akhirnya malah enggak sengaja ngebunuh pada orang tuanya gitu kok sekali takut sama via lagi posisi bingung kayak gitu takut sama via sekiranya yaudah gitu kayak makanya tadi pas dia ketemu sama si siapa si Bill gitu kan Bill ojisan tadi dia apa langsung ini kan langsung minta dibunuh gitu kan istilahnya udah banyak pengen sekaligus minta maaf gitu sama orang tuanya di di akhirat nanti gitu kan dikasih an gitu kalau mood gua gitu kayak masyarakat kecil gitu ya tapi tobat tadi si Bill ya tadi Bill tadi namanya ya yang apa yang pakai tambahkan itu yang kacamata hitam ya apa namanya langsung ngasih makanan gitu kan tadi yang cake long cake tadi kan bisa aja kalau apa kalau misalkan mulutnya si Tatiana itu kebuka maka dia bakal bisa makan tuh istilahnya makan apa apapun yang yang masuk ke dalam tubuh mulutnya dia jadi kayak ketika mulutnya kebuka maka barier itu bakal kebuka sedikit istilahnya itu menarik sih kamu juga gitu ya dan ya ya apa bagus kalau mood gua gitu ya bagus banget tadi flashbacknya Tatiana sedih juga gitu ya kasihan banget kalau mood gua dan tadi juga ada alasan juga kan kenapa akhirnya si Tatiana itu jadi suka sama Fuko kan karena kan sebelumnya dia tuh sedih banget ya dan kesel banget sama Andi gara-gara dia tuh ngira bahwa yang ngebunuh Gina itu adalah si Andi kan dan dia bilang bahwa kamu tuh nggak tahu perasaan sebenarnya dari Gina gitu kan jadi ada dijawab ya aku mengerti gitu kan tapi bisa dibilang ya bisa dibilang kesel banget sih Tatiana gitu dan tadi waktu pas maman akhirnya dia tuh pengen lepas gitu ya segelnya atau kekuatannya tadi si fuko langsung datang gitu kan buat menangin si Gina gitu emang bener fuko banget ya istilahnya gitu mereka udah mulai dari situlah istilahnya mereka jadi kayak berhubungan gitu kan temenan dan setelah misi pertama waktu itu yang ngelawan Ayuma spoil ya kalau nggak salah itu akhirnya mereka saling ngobrol sering main berkira si fuko jadi teman pertama ya teman perempuan pertamanya si Tatiana dan itu ya pasti ini banget lah pasti berharga banget ya bagi si Tatiana karena dia baru pertama kali itu istilahnya punya temen cewek gitu kan dan dia pun juga kira-kira enggak membedakan gitu ya dengan tubuhnya dia seperti itu jadi sifu kota emang ya baik gitu ya teman-teman tadi tuh sebelum lepasin dia kekuatannya dia untuk nyari and repair dimana kadang posisinya si fuko kan kena serang hidupan kena serang apanya kena serang si and repair gitu makanya akhirnya ya lukanya sih siapa namanya lukanya si fuko bakal sembuh tuh istilahnya dan dia bilang bahwa dia tuh cuma punya waktu satu jam kan karena ya darahnya bakal terus ngalir tuh ya jadi nggak bakal bisa ngering istilah darahnya makanya si fuko cuma punya waktu satu jam tadi kan kenapa ya gua yakin harusnya and repair tuh bakal dead gitu apa namanya harus dead ya karena demi keselamatan MC di posisinya gitu jadi apa and repair pasti bed itu cuma gua nggak tahu tuh and repair bakal dead atau mungkin nanti ada sebuah tapi enggak juga sih nggak mungkin sih soalnya kan penyangkal ya kekuatan daripada apa daripada negat negator gitu kan itu kan enggak bisa ada penghalangnya gitu jadi gua masih kayak enggak ada lawannya gitu misalkan kayak disini and repair kan artinya lu bakal apapun yang dilukan sama pengguna repair bakal terus ngucurkan isi darahnya atau apa Nah itu bahkan apa namanya kemungkinan enggak ada enggak ada yang yang bisa ngehalangin gitu loh istilahnya Nah itu mau gamau emang harus dibunuh jadi nggak ada alasan bahwa nih apa sih enri artu and repair bakal hidup kalau misalkan untuk ngebiarin fuko hidup ya istilahnya jadi nggak mungkin makanya mau nggak mau untuk bisa ngebiarin fuko hidup ya and repair harus dead gitu nah gue penasaran nih bakal jadi kayak gimana gitu ya ya 14 nanti itu kayaknya ya gila banget kalau episode-nya bener-bener kasian banget Tatiana gitu ya tapi ya setidaknya dia sekarang sudah menemukan gitu ya apet orang yang berharga bagi dia itu adalah si fuko gitu kan dan dari itu ngomong biarin fuko dead makanya kenapa dia tuh ngebantuin si siapa ngebantuin si eh siapa tuh namanya si Andi gitu ya buat nyari and repair ada di posisi mana tadi akhirnya muncul kan istilahnya dia langsung ditembak tuh pakai tangannya dia kan gila dan ya apa itu kayak gitu tadi gue pikir apa namanya lingkaran tetapi ada tuh bisa apa namanya bisa ngancur satu kota kan tapi ternyata besarnya itu cuma sekitaran satu kapal doang Nah itu gua nggak tahu tuh istilahnya terkis oleh sini gue ngomong bahwa kekuatan itu bisa ngancur satu kota artinya beti lingkaran lingkaran eh Untouchable nya si Tatiana itu bisa dibilang apakah sudah segede itu istilahnya atau emang baru segede yang kapal pesiar tadi nafile gua kayak segede kapal pesiar tadi kan mungkin itu cuma kayak prediksinya Niko doang tadi ya dimana kayak bahwa pedis jatuhnya kayak itu bisa ngancur atau kota itu dalam konteks kayak memang bisa gitu tapi mungkin belum sebesar itu istilahnya jadi kayak apa mungkin atau mungkin kota aja itu masih maket seketa enggak juga sih kalau kalau kita ngelihat dari kapal pesiarnya pun gitu ya itu enggak segede itu juga gitu istilahnya kapal pesiarnya gitu ya lebih segede satu pelabuhan doang itu istilahnya gitu ya mungkin ya misalnya gua nggak tahu ya maka tadi waktu lingkaran itu gue pikir kayak itu bakal satu kopi satu kapal itu bakal habis sama Tatiana sih kalau kayak gitu sih ya ya gila juga gitu kan istilahnya udah tuh dibiari tapi waktu bilangin sama si itu bakal naik ke deck atas makanya gua pikir kayak nggak mungkin loh istilah Andi dan kawan-kawan selamat kalau misalkan dia segede itu kan tapi kita gedenya cuma sebagian doang tuh cuma kayak setengah lah sampai di kapal kebelah dua gitu kan gila sih jadi apa benar luar biasa episode-nya Tatiana kita tahu ya gara flashbacknya dan kita tahu dia tuh title-nya apa atau cebel gitu ya ininya dia kekuatannya dia jadi menarik gitu gue jadi lagi penasaran nih sama yang lain kayak gimana gitu ya kemampuannya termasuk tadi siang nyelamatin si Tatiana ya siang pakai tembakan itu apakah dia itu literally serangan itu bakal aimbot gitu istilahnya atau kayak gimana itu bakal menarik sih jadi hal sohita eh selesaikan gitu ya untuk episode kali ini jadi kita aja untuk episode ke-13 dari Andet Unlock terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk komen subscribe dan nyalakan juga notifikasinya oke sampai jumpa di episode berikutnya seperti itu jadi ya emm tapi ini mengakhiri ya terkait dengan musim ini kalau mood gua Andet Unlock ini jadi nanti kita bakal masuk ke winter 2024 gitu ya jadi ya gua nggak tahu sih gua bakal bikin listnya atau tidak gitu ya tapi kayak harusnya sama nggak tahu juga sih soalnya banyak urusan juga gitu ya istilah jadi ya gua atau bakal langsung kayak kayak fall lagi lagi sih palingan bikin jadwal aja gitu ya jadi setelah nanti tinggal ngeliris aja apa yang pengen gua react gitu kan jadi gue liris aja lah istilahnya jadi yah untuk yang apa aja listnya mungkin ya gua bakal langsung upload aja sih kayaknya soalnya emang akhir tahun ya maksud gua kalau ya kita kayak gitu lah ya sibuk-sibuk ya istilahnya tapi kayak gitu jadi segitu aja untuk video kali ini jadi sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati